Nah dari informasi pidana umum kita ke pidana khusus, kali ini ada informasi terkait dengan pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang sekaligus mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan P3, Roma Hurmuzi atau Romi, atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ya sementara Haris Hasanuddin, satu dari tiga tersangka mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Sesaat menjelang sidang dimulai, kuasa hukum Romi memberikan surat pernyataan dari Romi yang berisi permohonan pencabutan gugatan pra-peradilan. Sebelum membacakan putusan yang menolak sepenuhnya gugatan pra-peradilan Romi, Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan Agus Widodo sempat menanyakan kepada KPK apakah akan menyetujui permohonan tersebut. Namun Jaksa KPK menyatakan tetap meminta Hakim membacakan keputusan pra-peradilan. Romi sendiri tidak hadir dalam sidang karena sakit. Terkait dengan adanya surat pencabutan yang dijadikan oleh pemohon, kami juga menghargai dan juga menghormati sikap dari pemohon karena itu adalah hak dari pemohon. Namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara-acara pra-peradilan, surat pencabutan itu seharusnya dijadikan pada saat sebelum proses pemeriksaan. Gugatan pra-peradilan dilayangkan Romi karena keberatan dengan penyadapan dan penangkapan oleh KPK. Dalam persidangan perdana gugatan pra-peradilan yang digelar pada 6 Mei 2019, kuasa hukum Romi, Makdir Ismail, menyampaikan sejumlah fakta yang mendukung pengajuan gugatan status tersangka terhadap kliennya. Di antaranya adalah penyadapan yang dilakukan sebelum keluarnya surat perintah dan proses penyidikan yang dilakukan tanpa surat perintah penyidikan yang jelas. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses penyidikan yang tengah berjalan, mantan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Artinya apa? Kalau seseorang mengajukan diri sebagai justice, maka ia wajib mengakui perbuatannya dan juga bersedia untuk membuka peran pihak lain yang lebih besar dengan keterangan yang lebih signifikan. Tapi keterangan yang sebenar-benarnya. Jadi nanti kita lihat bagaimana pemohon justice ini bisa memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak. Diketahui Haris bersama Muhammad Muafak, ex-Kakan Wil Kementerian Agama Kabupaten Gresik, menyiap Roma Hurmuzi sebanyak 300 juta rupiah agar diloloskan dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenak, Jawa Timur. Uang swap ini sebagai bentuk komitmen mereka berdua kepada Romi, karena Romi dianggap mampu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu di Kementerian Agama Pusat. Terima kasih.